Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya simulasinya Kita sudah memiliki Rangkaian seperti ini Di mana disini ada saklar Pada saat T0 Ini akan dinyalakan Kita punya input 1 volt Kemudian induktor Resistor dan kapasitor Nah pada saat T0 Maka kita asumsikan Belum ada muatan Vc 0 dan juga Arus sama dengan 0 Pada slide sebelumnya kita sudah Menurunkan Rumusnya Sehingga menghasilkan persamaan diferensial seperti ini Dan juga kita turunkan Kita Selesaikan persamaan diferensial tersebut menjadi Persamaan dalam order waktu Oke Kita akan Mensimulasikan persamaan diferensial Dalam lab view Ini disini ada UT ya Karena memang fungsi step Sebagai perwakilan dari saklar ini ya Maka disini dikalikan dengan U Oke kita Kita ubah dulu ya Agar mudah di lab view nya Kita geser-geser Diversial order 2 kita Tetap di kiri Lalu sisanya kita geser ke kanan Maka akan menjadi seperti ini Nah kalau kita sederhanakan Turunan kedua itu kan Simbolnya double aksen ya kan Turunan pertama Simbolnya aksen Maka Akan menjadi seperti ini Oke Nah sekarang kita Masukkan dalam lab view Akan menjadi seperti ini ya Kita perhatikan bahwa Turunan kedua dari Y Itu sama dengan Y kali 25 25Y Eh maaf U dikali 25 ya Ini kan U Fungsi step Kali 25 Dikurang 25Y Dikurang 5 DY per DT Oke Setelah itu Di integrasikan Akan menjadi Y aksen atau DY per DT Dan akan Di integrasikan kembali menjadi Y Dan Y ini yang kita monitor Pada simulasi ini Kita setting Waktu hingga 5 detik ya Tapi jika ingin mengubah ke 10 juga dipersilahkan Kita running Maka akan jadi seperti ini Ya Perhatikan bahwa dia bisa melebihi 1 volt Lalu dia naik Ini sebut overshoot ya Selisih antara puncak dan Apa Steady state Itu disebut overshoot Kemudian dia turun lagi Kemudian dia stabil Di angka 1 volt Oke Sekarang kita Simulasikan dalam Excel ya Excel Di sini Waktu ya X 0 0,21 sampai 5 Sampai 5 Kita lihat Sampai baris Ke 502 Oke ya Nah ini gambarnya Lalu Y nya Nah ini untuk Excel Ya kita Supaya lebih sederhana Kita masukkan fungsi waktu Itu Kita dapatkan ini kan ya Ini kita Snipping dulu Supaya tidak bolak-balik Snipping Oke Kita copy Kesini ya Kesini Oke Nah berarti Y sama dengan E Pangkat Pangkat apa nih Pangkat Minus 2,5 Dikali X X itu A2 ya A2 Oke Dikali Dikali Minus Cosines 4,33 kali X 4,33 dikali A2 Oke Dikali X ya Dikurang 0,577 Dikali Sinus 4,33 X 4,33 X Oke Kemudian Jangan lupa tambah 1 Nah ini kita Plot Sampai bawah Sampai bawah Nah perhatikan dia bisa melebih Satu ya Nah ini kita Lihat kayak seperti ini Ini sama dengan hasil yang di live view Nah lu Kita masih ingat ya Kita masih ingat bahwa Sebelum kita tambahkan induktor Kita pernah menghitung juga Ini tanpa induktor ya Tanpa induktor nih seperti ini ya Tidak ada induktornya R nya sama C nya juga sama 2 milifarad dan 100 ohm Kemudian tegangan nya juga sama 1 volt Bedanya induktor saja Nah kita ingin Kita ingin bandingkan nih Bandingkan Hasil Sebelum dan sesudah ada induktor Nah sebelum ada induktor Ini kan 1 minus E pangkat min 5 X ya Kita masukkan di Excel 1 kurang E pangkat min 5 dikali X X Oke Ini Y Tanpa induktor Tanpa induktor ya Kita lihat Kita gariskan Lalu Lalu Kita tambah ya Select data Kita tambah X nya ini Sampai 502 502 Kemudian Y nya Kita masukkan ini Sampai 502 Oke kita lihat Seperti ada yang salah nih ya Coba kita lihat tadi 1 kurang E pangkat min 5 X 1 kurang E pangkat Oh min 5 Bukan 5 ya Min 5 Kita tarik Oke Ya Kita lihat Yang orang ini adalah tanpa induktor yang Biru dengan induktor Nah kita lihat E Dengan induktor Dia ada Overshoot ya dan ini kurang baik sebetulnya Bisa merusak komponen kan Tetapi Dengan adanya induktor dia bisa mempercepat Respon ya Kita lihat di titik ini ya Titik ini perhatikan Kemudian Dia mengalir ke atas Nah Dengan ada titik biru ini Maka Akan lebih cepat untuk mencapai angka 1 Perhatikan disini sudah sampai angka 1 nih Sedangkan yang oran Itu belum masih jauh Angka 1 nya mungkin disini Nah Bagaimana Angka yang tepat Angka yang tepat antara C dan I ya Induktor L dan C Berapa angka L dan C Yang tepat Supaya Mendapatkan respon yang kita inginkan Nah itu akan dipelajari di Sistem kendali Bukan di pelajaran ini Oke Kita sudah mempelajari Berarti Samar order 2 Sudah kita Pecahkan persamaan nya Dengan berbagai cara Kemudian juga kita sudah simulasikan Menggunakan Live View dan Excel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih